Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Alhamdulillah Kali ini kita membahas Tentang Galbun Salim Hati yang selamat Apa makna dan bagaimana Caranya Ketika kita mengingat Allah SWT Ketika kita memahami Tentang sifat Allah Ketika kita mengetahui tentang Kemahaannya Allah SWT Maka hati kita Akan damai Tenang dan selamat Intinya Ketika kita memahami Tentang Allah SWT Maka di hati kita akan muncul Keimanan dan ketakwaan Dan iman dan takwa ini Memang menyelamatkan Dalam hidup kita Baik di dunia Dan mungkumpun Di akhirat Dan kemudian Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW Bahwa Nabi bersabda Bahwa di dalam Yang artinya Di dalam tubuh itu Ada satu kumpal Daging Kalau baik dia Maka baiklah Seluruh jasadnya Kalau jelek Maka jeleklah Seluruh jasadnya Yang dinamakan Hati Di dalam hati ini Ada tempat Untuk iman Dan ada tempat Untuk hawa nafsu Yang tidak akan pernah Mungkin Kita buang Hwa nafsu itu tadi Karena setiap manusia Pasti ada hawa nafsunya Dan bukan Jin juga ada Kecuali para nabi dan rasul Yang telah dibuang Hwa nafsu itu Di dalam hati mereka Dan sampai kita mati pun Hwa nafsu ini Yang akan tetap bersama kita Nah ketika kita Ingin mendapatkan Kebahagiaan dan keselamatan Dunia dan juga akhirat Maka kita perlu untuk Selalu menekan Dan mengendalikan Hwa nafsu Dengan cara Menaikan keimanan Dan menaikan keimanan itu Dengan ketakwaan Kepada Allah SWT Dan dilandasi Dengan pengetahuan Ketika kita memahami Dan mengetahui Tentang Allah SWT Mengenal Allah SWT Maka hati kita Akan penuh dengan keimanan itu Karena ketika Kita mengenal Allah Pasti kita akan takwa Kalau orang tidak mengenal Allah Maka ketakwaan itu juga bisa Iya bisa enggak Tapi ketika dia mengenal Allah SWT Maka ketakwaan itu Akan sepenuh hati Dan ketika dia melakukan Ketakwaan sepenuh hati Maka hatinya akan selamat Dari godaan Dan menekan hawa nafsunya Maka hatinya akan mampu Mengendalikan dan menekan Hwa nafsunya Dan ketika hawa nafsu tersebut Tertekan di hatinya Dan hatinya dikuasai Dengan keimanan kepada Allah SWT Maka jasad kita otomatis Akan melakukan Perintah-perintah Dari hati kita dan akal kita Dengan perintah kebaikan Dengan perintah-perintah Yang cenderung untuk Kebaikan dan mendekatkan diri Kepada Allah SWT Seperti kita akan mudah Melakukan amal Seperti kita mudah Melakukan kewajiban Dan kita akan berusaha Menjaga hubungan baik Kepada sesama makhluk Allah Dan kita tidak akan Melakukan hal-hal yang Merugikan siapapun Atau tidak mendolimi siapapun Ini semua perangkat Dari hati yang baik Dari hati yang selamat Dengan Pengetahuan tentang Allah Dengan dipenuhi Dengan keimanan tadi Dan dengan cara Ketakwaan Dan ketakwaan Tidak mungkin kita bisa Melakukan dengan Kesempurnaan Kecuali kita mengenal Kepada siapa kita bertakwa Dan bagaimana Caranya kita bertakwa Ini Muka-muka bisa Menjadikan hati kita Semua Selamat Tenang Damai Aman Dan muka-muka hati kita Dipenuhi dan dilimpahi Dengan keimanan Dan muka-muka kita Mampu untuk menekan Hawa nasuh kita Hingga kita bisa Selamat di dunia Dan juga selamat di akhirat Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton